Pendekar-pendekar negeri Taili Jilid 85. Apakah dipuji atau dicaci maki? Masa bodohlah. Yang terang ajalku sudah takkan lebih lama lagi daripada ma, malam ini, entah matahari esok pagi dapat kulihat pula atau tidak. Coba, apa yang dikatakan Perdana Menteri Negeri Liau itu rupanya meski Ibu Suri tahu ajalnya sudah sampai dan takkan bertahan sampai besok paginya, tapi rasa bangga dan ingin taunya tetap mendorongnya bertanya tentang petisip Perdana Menteri Liau yang diajukan kepada rajanya yang menyangkut namanya itu. Maka berkatalah Tiohai, menurut petisip Perdana Menteri Liau itu, katanya selama nenek memerintah negari ini keadaan aman tentram, rakyat hidup sejahtera, katanya nenek pandai memakai tenaga yang cakep, membuang peraturan yang merugikan rakyat dan mengandalkan peraturan baru yang bijaksana. Pemerintahan di bawah pimpinan nenek bersih dari korupsi, begitu pula para pembesar hidup sederhana dan benar-benar mengabdi kepada rakyat. Maka nenek diibaratkan sebagai raja hiau dan rajasan wanita di zaman ini. Mendengar sampai di es ini, tiba-tiba sorot metu Ibu Suri yang tadinya guram itu memancarkan beberapa titik sinar kepuasan. Katanya dengan bergumam, bagai raja hiau dan rajasan wanita zaman kini, tapi biarpun begitu juga tidak terhindar daripada kemuliaan habis berkata, Sekonyong-konyong terkilas sesuatu di dalam benaknya, segera ia bertanya, Ya, mengapa Perdana Menteri Liao itu sengaja menyinggung diriku? Ah, kamu harus hati-hati. Nah, Mi, mereka tahu ajaku sudah dekat, maka mereka bermaksud menghinamu, menghina aku? Hektometer ujar Tio Hai dengan sikap angkuh. Biarpun bagaimana tidaklah gampang mereka akan berbuat sesukanya padaku. Ya, ku tahu orang Cidan mempunyai mata-mata di negeri kita, terutama di El Kota Raja ini, maka tentang sakitnya nenek mereka cukup tahu jelas. Tetapi apakah kita tidak punya metu-metu di tempat mereka? Bukankah isi petisi yang diajukan Perdana Menteri ini pun jatuh di tangan kita? Nah, memang, di antara Raja dan Pembesar Cidan itu sudah berunding dengan baik-baik katanya. Bila, bila nenek wafat, kalau Pembesar Militer dan Sipil kita tiada sesuatu perubahan apa-apa dan tiada mengadakan gerakan baru, maka mereka akan dam saja. Sebaliknya, bila anak mengadakan sesuatu perubahan dan gerakan maka, Hektometer, maka mereka akan mendahului mengadakan kontragerakan serentak. Jadi maksud mereka akan mendahului menyerang ke selatan Ibu Suri menegas. Ya, begitulah maksud mereka, sahut Tio Hai. Ia putar tubuh dan berjalan ke tepi jendela, ia lihat bintang-bintang berkelip memenuhi cakrawalanan biru gelap, sambil memandang langit sebelah utara ia menyambung pula, tapi kenapa aku mesti kender? Negeri song kita luas dan kaya raya, prajurit kita kuat dan berjumlah banyak, apa kita harus takut kepada orang Cidan? Ya, andaikan mereka tidak bergerak ke selatan, akhirnya aku pun akan menuju ke utara untuk mencoba mengukur kekuatan mereka, karena sudah tua, maka pendengaran Ibu Suri kurang tajam, ia menegas, apa yang kau katakan? Kau bilang mengukur kekuatan apa Tio Hai mendekati pembaringan neneknya, katanya. Nenek, rakyat song kita berjumlah puluhan kali lebih banyak daripada orang Cidan, perbekalan kita juga lebih lengkap. Apakah kau tak? Masih takut kepada mereka yang berjumlah tidak seberapa itu apa maksudmu hendak berperang dengan orang Liao Ibu Suri menegas dengan suara gemetar? Kaketmu Kaisar Cincong sedemikian tangkas, beliau telah berjuang mati-matian dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian perdamaian dengan orang Cidan. Masakah, masakah sekarang boleh sebarangan kasarang lebih dulu tentu saja nenek menjadi untung anak dan menganggap anak masih penuh hingusan yang tidak tahu apa-apa? Ujar Tio Hai dengan penasaran. Andaikan anak tidak dapat disamakan dengan para kaisar leluhur, namun kita juga jangan menilai rendah diri kita sendiri. Dahulu kita bukan tandingan negeri Liao, apakah untuk selamanya kita juga takkan mampu melawannya sebenarnya benfak sekali pesan yang hendak diucapkan Ibu Suri, tapi ia merasa tenaganya makin lemah, pikirannya serasa hampa, hendak bicara pun rasanya berat. Namun dalam lubuk hatinya selalu bergemas suara yang tegas yang mengatakan, prajurit lemah berbahaya untuk perang, jangan buang-buang korban percuma, jangan semelarangan mengadakan gerakan militer. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia berkata dengan pelahan, Nak, selama beberapa tahun ini aku memegang tampu pemerintahan, aku lupa mengerjarkan padamu tentang keadaan negara kita, Kesalahan ini adalah tanggung jawabku. Ya, aku merasa banyak hal yang harus ku bicarakan denganmu, siapa duga, siapa duga. Ia terbatuk-batuk beberapa kali, lalu melanjutkan, siapa duga aja aku tinggal beberapa jam lagi sehingga aku tak dapat bicara banyak padamu. Hendaknya diketahui, walaupun benar rakyat kita berjumlah puluhan kali lebih banyak dan perbekalan lebih lengkap, Tapi rakyat kita pada umumnya lemah, tidak sekuat dan setangkas orang cidan, apalagi kalau Terjadi perang, tentu rakyat yang tak berdosa akan ikut menjadi korban dan entah berapa banyak prajurit, Dan rakyat biasa akan terbunuh dan entah berapa banyak rumah penduduk akan musnah. Seorang pemimpin, seorang raja setiap saat harus berpikir secara bijaksana, Jangankan soal menang atau kalah dalam peperangan sukar diramalkan, Kekalipun yakin pasti akan menang lebih baik peperangan ini tidak terjadi, Pikiran nenek ini adalah pikiran kolot yang sudah ketinggalan zaman, Ujar Tiohai, sebagian besar wilayah kita telah dikangkangi musuh, Setiap tahun kita harus mengirim upeti kepada orang cidan, Kita diperlakukan sebagai tanah jajahan, Apakah kita harus menerima hinaan demikian terus-menerus? Leluhur kita dahulu beberapa kali perang dengan negeri Liau, Bukankah soalnya karena ingin mempertahankan kejayaan kerajaan song kita? Pendekata anak pasti akan meneruskan cita-cita leluhur yang belum terkabul ini. Selama cita-cita ini belum terlaksana, Aku bersumpah akan terus berjuang atau lebih baik hancur seperti kursi ini, Habis berkata, Mendadak ia lolos pedang yang tergantung diinggangnya Dan membacok sebuah kursi di sampingnya sehingga terbelah menjadi dua. Biasanya seorang raja tidak pernah membawa senjata di dalam istana, Sekarang ibu Suri Mi lihat anak kecil itu mendadak lolos pedang dan membacok kursi, Karena ia terkejut dan mendadak duduk sambil menuding Tio Hai, Jadi, jadi kamu tetap kepala batu dan ingin perang dengan, Dengan negeri Liau. Tio Hai ketakutan di bawah pengaruhi bawah sang nenek, Ia menyusut mundur beberapa tindak dengan sempoyongan dengan hati berdebar-debar, Serunya, Lekas kalian kemari mendengar teriakan junjungan mereka, Cepat para taikam yang berjaga di luar berlari masuk. Dia, Coba kalian periksa dia, Ken, Kenapa dia? Seru Tio Hai dengan terputus-putus sambil menunjuk ibu Suri. Tadi dia berlagak gagah dan berkeras ingin melabrak orang Cidan untuk melaksanakan cita-citanya, Tapi sekali digertak oleh seorang nenek yang kurus dan sakit-sakitan, Seketika nyalinya mengkeret. Dalam pada itu seorang taikam telah mendekati ibu Suri untuk memeriksa denyut nadinya, Kemudian tuturnya, Lepot Hong Siang, Sri Baginda, Ibu Suri telah wafat, Haah, Bagus, Bagus Ruti Hai sambil terbahak-bahak. Sekarang aku benar-benar menjadi raja. Haah, Aku menjadi raja benar-benar sebetulnya dia sudah menjadi raja selama sembilan tahun, Cuma selama ini kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan ibu Suri dan baru sekarang dia sadar dirinya adalah raja. Begitulah setelah memegang kekuasaan sendiri, Langkah pertama yang diambil Tio Hai ialah memecat Lepot Siang Si Sosik, Dalam sejarah terkenal dengan nama So Tong Po, Menteri Kebudayaan, dan dikirim ke daerah sebagai bupati. Padahal nama So Tong Po terkenal di seluruh negeri dan merupakan Menteri Kesayangan Ibu Suri, Karuan tindakan Tio Hai itu menimbulkan percakapan ramai di kalangan pembesar. Banyak di antara pembesar-pembesar itu tidak dapat menyetujui tindakan raja yang masih muda belia itu, Tapi ada juga sementara pembesar yang diam-diam merasa senang, Mereka berharap raja yang muda itu akan menjalankan politik baru sehingga mereka akan mendapat kesempatan untuk naik pangkat dan memupuk kekayaan lagi dengan jalan korupsi. Ada juga satu-dua pembesar yang jujur mengajukan petisi kepada Tio Hai agar meninjau kembali keputusannya atas pemecatan So Tong Po itu, Serta menjalankan pemerintahan baru secara lebih bijaksana. Tapi dasar darah muda, Tio Hai tidak menerima saran dan kritik yang diajukan pembesar. Pembesar jujur itu, sebaliknya pembesar yang berani membantah keinginannya lantas dipecat dan dipenjarakan, Sudah tentu hal-hal demikian membuat pemerintahannya menjadi tidak stabil. Apa yang terjadi pada pemerintah So Tong sudah tentu disampaikan oleh Matu Mati Musuh ke Siang Hia, ibu kota kerajaan Liau. Demi mendapat laporan tentang wafatnya ibu suri kerajaan Song dan raja Tio Hai yang masih muda belia itu banyak melakukan tindakan yang merugikan tubuh pemerintahan Song sendiri, Keruan Raja Liau, yaitu Yalu Hang Ki, sangat senang, segera ia melakukan perjalanan ke Lam Hia untuk berunding dengan Lam Ihtai Ong Siow Hong. Oleh karena sudah ada pengalaman pemberontakan Co Hong, maka perjalanan Ah Hang Ki ini hanya membawa 3.000 prajurit sisanya ditinggalkan di kota Raja dan langsung di bawah perintah Permaisuri. Selain itu ada 50.000 prajurit cadangan lain yang akan menyusul ke selatan secara bergelombang sebagai bala bantuan. Tidak lama pasukan kerajaan Liau itu sudah tiba di luar kota Lam Hia. Kebetulan hari itu Siow Hong dengan membawa puluhan prajurit pengawalnya yang sedang berburu di luar kota sebelah utara. Ketika mendapat laporan kedatangan Seri Baginda, cepat ia menapak lebih ke utara lagi. Ketika melihat Panji berkibar, barisan Seri Baginda sudah dekat, segera Siow Hong melompat turun dari kudanya dan berlutut di atas tanah untuk menyambut. Hang Ki tertawa terbahak-bahak dan melompat turun dari kudanya, katanya, Saudaraku, meski resminya kita adalah Raja dan bawahan, tapi hubungan kita lebih daripada saudara sekandung, mengapa engkau mesti menjalankan penghormatan sebesar ini? Segera ia membangunkan Siow Hong dan bertanya pula, Apakah sudah banyak hasil buruanmu selama beberapa hari ini hawa terlalu dingin? Kawanan binatang banyak yang mengungsi ke selatan, maka setengah hari berburu hanya mendapat beberapa ekor kelinci dan menjangan saja, binatang yang besar susah ditemukan, demikian tutur Siow Hong. Hang Ki juga sangat gemar berburu, segera ia mengajak, Marilah kita coba berburu ke bagian selatan sana, di bagian selatan kita berbatasan dengan negeri tetangga, hamba khawatir timbul peristiwa yang dapat mengganggu persahabatan kedua negeri, maka hamba melarang bawahan berburu ke sana. Kening Hang Ki berkeniat mendengar laporan itu, katanya, Jika begitu, apa juga tidak pernah melakukan panen dan mencari rumput tidak? Sahut Siow Hong, baiklah, hari ini kita bersaudara telah berkumpul, biarlah kita melanggar satu kali ketentuan demikian itu, kata Hang Ki. Siow Hong menerima baik ajakannya. Maka terdengarlah suara tiupan tanduk yang ramai. Yalu Hang Ki dan Siow Hong melarikan kuda mereka dengan berjajar, mereka mengitah di Benteng Lemhia dan menuju ke selatan kota, di belakang mereka menyusul ketiga ribu prajurit pengawal liau. Kira-kira 2.30 li jauhnya, serem tak ketiga ribu prajurit itu berteriak-teriak dan bersorak-sorai sambil berpencar kedua jurusan dalam bentuk lurus dan kemudian mengetung kembali dalam bentuk lingkaran yang semakin lama semakin gempar. Seketika itu terdengar suara ringkik, kuda dan gonggongan anjing pemburu yang riuh ramai. Lingkaran perburuan mereka semakin lama semakin ciut. Hanya sebentar saja lingkaran kepupungan mereka sudah berada dalam jarak ratusan meter saja, maka tertampak banyak binatang-binatang kecil sebangsa kelinci, rusa dan sebagiannya berlari kebingungan dari semak-semak rumput. Hang Ki tidak sudi memburu binatang kecil yang tak berarti itu. Tapi meski sudah ditunggu dan dicari sampai setian lama tetap tiada tampak seekor binatang besar sebangsa harimau, beruang dan lain-lain. Selagi Hang Ki merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara teriakan riuh ramai dari arah tenggara sana. Ada belasan orang lelaki sedang lari datang dengan ketakutan setengah mati. Melihat dandanan mereka agaknya orang-orang song yang bekerja sebagai tukang kayu, kaum pemburu dan sebagainya. Boleh jadi lantaran tidak mendapatkan mangsa buruan yang diharapkan, para prajurit liau tahu raja mereka tentu kurang senang. Kebetulan mereka dapat mengepung belasan orang song, maka mereka lantas menghardik dan menggiringnya ke hadapan raja mereka. Bagus sekali kata yang Lu Hang Ki dengan tertawa senang demi melihat datangnya belasan orang song itu. Segera ia menarik busur dan membidikan panahnya. Terdengar suara mendenging berulang-ulang, setiap anak panah itu tiada yang meleset, dalam sekejap saja enam orang song itu sudah roboh terguling, dada mereka tertembus oleh panah dan terpantek di atas tanah. Karuan sisanya menjadi ketakutan, segera mereka putar balik hendak menyelamatkan diri. Tapi lagi-lagi mereka terpaksa putar balik di bawah ancaman ujung tombak para prajurit Cidan. Siaw Hang tidak tega menyaksikan pembunuhan kejam demikian, serunya, Sri Baginda baiklah sisanya ku berikan padamu, biar aku menilai kepandayan memanah saudaraku, sahut Hang Ki dengan tertawa. Tapi Siaw Hang menjeleng kepala, katanya, orang-orang itu tidak berdosa biarlah mereka diampuni saja, jumlah orang selatan teramat banyak, mereka harus dibunuh habis, barulah dunia ini akan aman tentram, ujar Hang Ki dengan tertawa. Salah mereka sendiri, mereka salah terlahir sebagai orang selatan dan itulah dosa mereka, habis berkata kembali panahnya berturut-turut menyambar ke depan lagi, satu panah satu korban, kontan belasan orang Song itu roboh tanpa kecuali, ada yang mati seketika, ada yang terpanah perutnya, isi perut keluar dan merintih sebelum binasa. Hidup Sri Baginda demikian prajurit Cidan bersorak-sorai memuji. Saat itu kalau Siaw Hang mau mencegah perbuatan Yalu Hang Ki sebenarnya tidak sukar, misalnya dengan menyampuk jatuh panah yang dibidikan itu. Tapi di hadapan pasukan sebanyak itu berani merintangi keinginan raja, hal ini tentu akan membuatnya malu dan akan merupakan tindakan yang durhaka kepada atasannya. Namun demikian air muka Siaw Hang mau tak mau menampilkan rasa tidak setuju atas perbuatan Hang Ki itu. Bagaimana tanya Hang Ki dengan tertawa. Dan baru saja ia hendak menyimpan kembali busurnya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda menerjang tiba secepat terbang menembus kepungan para prajurit. Melihat penunggang kuda itu berdandan sebagai bangsa Han, tanpa berbicara lagi Hang Ki lantas memasang panah dan mebidik pula. Di luar dugaan, sekonyong-konyong orang itu mengangkat sebelah tangannya dengan dua jari aja anak panah yang menyambar ke mukanya itu kena berjepitnya. Sementara itu panah kedua yang dibidikan Hang Ki sudah menyambar tiba pula. Tapi dengan satu jari tangan yang lain kembali orang itu dapat menangkap panah kedua itu. Sedang lari kudanya tidak pernah berhenti dan masih terus menerjang maju. Berulang-ulang Hang Ki Mi lepaskan panahnya secara berantai, yang satu belum mencapai sasarannya atau panah yang lain sudah menyusul pula, boleh dikata hampir berwujud iring-iringan panahnya. Tapi betapa cepat ia membedikan panahnya, Kero menangkap panah orang itu pun tidak kalah cepatnya. Maka dalam sekejap saja yang seorang sudah melepaskan belasan datang panah, sebaliknya yang lain juga sudah menangkap belasan anak panah. Dalam pada itu jarak kedua orang sudah dekat, sekarang Siow Hang sudah dapat melihat jelas pendatang itu, ia terkejut dan berteriak, Hei, kau aci jangan sembrono terhadap Hong Siang, tapi penunggang kuda itu lantas mengikik ketawa, ia lemparkan belasan anak panah yang ditangkapnya tadi ke udara, serunya, Cihu, apakah kau tahu akan kedatanganku? Maka engkau, sengaja datang memapak aku habis berkata, mendadak ia lompat dari kudanya dan melayang lewat di atas kepala belasan prajurit yang menghadangnya itu, lalu hinggap di depan pelanak kuda tunggangan Siow Hang. Dia tetap memakai baju ungu, potongan badannya tambah padat dan menggiurkan, siapa lagi di akalau bukan aci adanya. Yang luar biasa adalah kedua matanya yang tadinya buram itu sekarang sudah bersinar. Siow Hang terkejut dan bergirang pula, serunya, Hei, aci kan, kenapa matamu sudah sembuh kembali? Ya, jikomu itu yang menyembuhkan aku, sahut aci dengan tertawa, Nah, baik tidak muka aku Siow Hang memandang sekejap kepada anak itu, mendadak hatinya terkesiap. Ia merasa di antara sorot metah anak darah itu seperti mengandung semacam merasa duka dan hampa yang sukar dilukiskan. Seyogianya, karena kedua matanya sudah sembuh dan dapat melihat kembali, pula dapat bertemu dengan Siow Hang, seharusnya anak darah itu akan kegirangan, tapi mengapa perasaan yang disampaikan melalui sorot matanya itu sedemikian sedihnya? Namun dari suara tertawanya tadi jelas pula penuh rasa kegirangan. Maka pikir Siow Hang, tentu si aci cilik telah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di tengah perjalanan, tengah Siow Hang melamun itulah, sekonyong-konyong aci menjerit kaget sambil menarik tubuhnya melepaskan diri dari pelana kuda Siow Hang terus melompat ke depan. Pada saat yang sama Siow Hang juga merasa ada orang menyergap dari belakang, cepat ia membalik tubuh sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada untuk menjaga segala kemungkinan. Maka tertampaklah sebatang tombak bercabang sedang menyambar ke arahnya. Ternyata tombak itu keburu dipegang oleh aci segera ditimpukan kembali sehingga dengan tepat menancap di dada seorang dan menggeletak terpantek. Kiranya orang itu adalah salah seorang pemburu bangsa Han tadi, dia roboh kena panah yang lu Hang Ki, tapi hanya sekarat dan tidak lantas mati ketika dia melihat Siow Hang memakai baju pembesar liau, segera ia kerahkan segenap dari tenaganya yang masih ada dan menimpukan tombaknya dengan harapan dapat membinasakan Siow Hang sekedar membalas dendamnya. Tak terduga perbuatannya itu sempat dilihat oleh aci yang berhadapan dengan Siow Hang, segera anak darah itu melompat maju untuk menangkap tombaknya dan berbalik senjata makan tuan, pemburu itu sendiri segera terbinasamalah. Padahal kalau cuma kepandaian seorang pemburu saja tidak mungkin dapat menyergap Siow Hang dari belakang. Sambil menudin pemburu yang sudah tak berfernyawa itu aci memaki, kamu anjing dan babi yang tidak tahu diri, kau berani coba-coba membokong cukup melihat kedua mati si pemburu yang sudah mati itu masih mendelik dengan mengertak gigi, wajahnya penuh rasa murka, diam-diam Siow Hang merasa tidak tega. Pikirnya, selamanya aku tiada dendam apa-apa, tapi dia berusaha hendak membunuh aku. Hal ini disebabkan permusuhan antara kedua negara dan antarbangsa, jadi bukan lantaran permusuhan pribadi antara diriku dengan dia. Permusuhan antara negeri Song dan Liao sebenarnya terjadi lantaran apa? Kalau menurut orang Song katanya orang Cidan menjajah wilayah kekuasaan mereka, sebaliknya orang Cidan kami mengatakan orang Song tidak pegang janji dan tidak kenal budi. Sungguh sukar dipastikan siapakah yang benar dan siapa yang salah di sebelah sana ketika melihat Aci menimpuk mati si pemburu dengan tombak rampasannya, Hang Ki sangat senang, katanya, Nona B, sungguh gesit dan cekatan sekali dirimu ini. Sudah tentu tombak pemburu itu tak mungkin dapat membunuh lem Ihtayong kita, tapi jika sampai dia terluka sedikit saja hal ini berarti akan mengganggu rencanaku. Nona baik, aku sedang berpikir kira bagaimana harus memberi penghargaan atas jasamu ini. Dan sebelum Hang Ki memberi keputusan, tiba-tiba Aci mendahului, Hang Siang, engkau telah mengangkat Cihuku sebagai pembesar yang berkuasa, maka aku pun ingin diberi pangkat agar aku bisa mencicipi rasanya menjadi pembesar. Tidak perlu dengan pangkat setinggi Cihu, tapi jangan terlalu rendah pangkatku agar tidak dipandang hina oleh orang lain, hahaha Hang Ki tertawa. Di negeri Liau kita memang ada kaum wanita ikut mengurus tata negara, tapi tiada kaum wanita yang diangkat menjadi pembesar. Baik begini saja, akan ku beri gelar Kongcu, Putri, padamu. Eh, HM, gelar apakah yang pantas? Ya, baiklah sebut saja sebagai panglam Kongcu, ah, emoh. Aku tidak mau menjadi Kongcu segala sahut Aci dengan mulut menjengkit. Mengapa tidak mau tanya Hang Ki dengan heran? Habis engkau adalah saudara angkat Cihuku, kalau aku terima gelarmu itu, kan tingkatanku menjadi sejajar dengan putrimu sendiri, bukankah aku menjadi lebih rendah setingkat Hang Ki? Cukup pandai merabah pikiran orang. Ia dengar Aci memanggil Cihuk kepada Siang Hang dengan nada yang sangat mesra. Sebaliknya Siang Hang meski mempunyai kedudukan sedemikian tinggi hidupnya ternyata sangat prihatin, selamanya tidak suka berdekatan dengan kaum wanita. Padahal kalau menurut kebiasaan orang Cidan, jangankan cuma empat istri dan lima selir, bahkan delapan, istri dan puluhan selir juga bukan sesuatu yang luar biasa. Dari sini dapat diduga Siang Hang tentu juga anak darah ini. Maka katanya dengan tertawa, gelar Kongcu yang kuberikan ini adalah Kongcu gede dan bukan Kongcu cilik, tingkatannya sama dengan adik perempuanku dan tidak sama dengan anakku, malahan tidak melulu mengangkatmu menjadi Panglam Kongcu, bahkan aku pun akan melaksanakan sesuatu cita-citamu, mau wajah Aci menjadi merah, tanyanya, cita-citaku apakah? Dari mana Seri Baginda mendapat tahu? Seorang raja sebesar engkau mengapa juga sembarang omong, biasanya Aci memang tidak takut siapapun, maka bicara dengan Yalu Hang Ki juga tidak pakai penghormatan secara seorang bawahan terhadap rajanya. Kerajaan Liao memang tidak memandang berat pada sesuatu yang kolot. Siang Hang adalah orang kesayangan Hang Ki pula, maka Hang Ki hanya menanggapi dengan tertawa saja mendengar ucapan Aci tadi. Katanya, jika kamu tidak mau menjadi Panglam Kongcu, baiklah tak jadiku beri gelar itu padamu. Nah, satu, dua, tiga kau mau tidak. Akhirnya Aci memberi sembah hormat dan berkata dengan pelahan, Aci mengucapkan banyak terima kasih atas But Seri Baginda, Siang Hang juga lantas memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Sejak membunuh Aci, Siang Hang anggap Aci sebagai adik perempuannya sendiri. Sekarang anak darah itu mendapat gelar bangsawan dari Seng Raja, dengan sendirinya ia pun ikut menyatakan terima kasihnya. Sebaliknya Hang Ki salah sangka lagi, ia mengira dugaannya tadi semakin tepat. Pikirnya, biarlah nanti aku akan menikahkan mereka secara besar-besaran, habis itu aku lantas menugaskan dia mengadakan invasi ke Selatan dan dengan sendirinya tidak akan bekerja mati-matian bagiku, di lain pihak Siang Hang juga sedang menimang-nimang. Kunjungan Hong Siang ke Selatan sekali ini entah ada maksud tujuan apa, sebab apa dia memberi gelar putri kepada Aci, bahkan dengan nama Panglem. Panglem artinya mengamankan Selatan, jangan-jangan dia bermaksud menyerbu ke Selatan untuk menaklukan Kerajaan Song. Dalam pada itu Hang Ki sudah lantas menggenggam tangan Xiao Hang dan berkata, Saudaraku, sudah lama kita tidak bertemu, marilah kita pergi ke sana buat bicara, kedua orang lantas melarikan kuda mereka ke Selatan, hanya sebentar saja mereka sudah mencapai sejauh 20 li lebih. Di sekitar mereka hanya sawah ladang belaka tapi apa yang tumbuh di tengah sawah ladang itu bukan padi, gandum atau bahan tangan lain, sebaliknya adalah rumput ilalang dan duri belukar melulu. Diam delan Xiao Hang berpikir. Orang Song khawatir keperguk prajurit Cidan yang sengaja memang mengadakan panen sehingga mereka lebih suka meninggalkan beribu-ribu hektar tanah yang subur ini untuk menyelamatkan diri. Ai setiap jengkal tanah ini entah terpendam betapa banyak tetes darah dan jiwa, tiba-tiba Hang Ki mengayunkan cambuknya dan melarikan kudanya ke sebuah bukit kecil, di atas kudanya di puncak bukit itulah dia memandang sekeliling alam semesta dengan bangga. Xiao Hang menyusulnya ke atas bukit. Ia pun memandang ke arah selatan yang dipandang Hang Ki itu. Tertampaklah gunung gemunung melingkar-lingkar menyusuri buminan luas ini. Saudaraku, kata Hang Ki sambil menuding ke selatan dengan cambuknya, aku masih ingat, pada 30 tahun yang lalu Ayah Baginda pernah mengajak aku ke sini dan menunjuk negeri Song yang indah permai itu kepadaku, Xiao Hang mengiyakan saja dan tidak tahu apa maksud ucapan Hang Ki itu. Maka Hang Ki melanjutkan, sejak kecil kau hidup di tanah orang selatan itu, tentu telah kau jelajahi wilayah selatan sana dan cukup kenal bagaimana bangsa mereka bertempat tinggal. Di selatan dan tentu lebih senang daripada tinggal di negeri kita yang dingin dan sengsara ini, bukan tempat di mana-mana sama saja dan susah untuk dikatakan tinggal di mana akan lebih senang asalkan hidup bebas dan pikiran tenteram tentu menjadi senang. Orang utara tidak biasa tinggal di daerah selatan. Tuhan telah mengatur demikian bagi umatnya, kalau kita sengaja memaksa kehendak ilahi itu tentu akan membuat susah diri sendiri, jika demikian, kamu adalah orang utara yang dibesarkan dan hidup biasa di daerah selatan, lalu pindah pula tinggal ke utara sini, bukankah kamu merasa kesal hamba adalah kaum kelanakangau yang biasa hidup terlunta-lunta, di mana pun dapat menetap, dengan sendirinya tidak dapat dipersamakan dengan kaum petani atau kaum gembala. Malahan Baginda telah menganugerahi tempat menetap dan kedudukan yang tinggi, sungguh hati hamba sangat berterima kasih, apa yang mesti aku sesalkan lagi Hang Ki menoleh dan memandang sekejap pada Siow Hong. Tapi Siow Hong tidak ingin saling menetap dengan rajanya itu, dengan tersenyum ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saudaraku, kata Hang Ki dengan pelahan, mesti hubungan kita adalah raja dan bawahan, tapi sebenarnya kita adalah saudara angkat. Dahulu kita dapat bicara secara dari hati ke hati, segala apa dibicarakan secara bebas. Tapi sesudah lama tak bertemu, mengapa kamu bersikap seperti orang yang baru kenal dengan Ku Siow Hong? Menjawab, dahulu hamba tidak tahu akan diri Baginda sehingga secara sembrono berani mengangkat saudara segala, sesudah tahu, hamba mana berani bersikap sebagai saudara angkat terhadap bagian Da Hang Ki menghela nafas, katanya, sungguh aku sangat gegetun sebagai seorang raja aku malah tak dapat bebas bergaul dengan seorang sahabat karib. Saudara, kalau aku ikut berkelana di dunia Kang Ho mungkin akan hidup lebih bebas dan lebih senang tanpa sesuatu ikatan apapun, tidak sukar apabila Baginda suka bersahabat sahut Siow Hong. hamba mempunyai dua orang saudara angkat di didaerah Tionggoan, yang satu adalah Hai Tiongri Leng Chukiong, yang seorang lagi adalah Toanki dari Thaili, mereka adalah lelaki yang berdarah panas, semuanya sangat jujur dan baik. Jika bagi Nada suka berkenalan dengan mereka, hamba bersedia mengundang mereka pesiar ke negeri Lio kita ini, rupanya sesudah Siow Hong pulang ke Leng Chia, setiap hari Da hanya bergaul dengan perwira dan prajurit bangsa Cidan, dalam hal kesukaan dan kebiasaan hidup boleh dikata sangat berbeda, maka Da menjadi kangen kepada Hai Tiong dan Toanki, Ia sangat berharap dapat mengundang kedua saudara angkat itu pesiar ke negeri Liao, dan tinggal bersama beberapa waktu lamanya. Hang Ki sangat senang atas usul Siow Hong itu katanya, jika orang yang akan diundang itu adalah saudara-saudaramu, maka mereka pun terhitung saudara angkatku. Boleh kau kirim berita kilat untuk mengundang mereka pesiar ke sini? Jika mereka mau menjabat sesuatu tugas, Tentu akanku beri pangkat yang tidak kecil bagi mereka, Siow Hong tersenyum, sahutnya, untuk mengundang mereka pesiar ke sini mungkin tidak menjadi soal, tapi kedua saudara angkat itu terang tidak mau menjadi pembesar, Hunyaki termenung sejenak, katanya kemudian, Saudaraku, dalam tutur kata dan semangatmu tampaknya ada sesuatu ganjalan hati yang kurang menyenangkan. Padahal kekayaanku berlimpah lampah, Kekuasaanku merata di seluruh negeri, urusan apakah yang tidak dapat membantumu? Mengapa sesuatu perasaanmu yang tak tercapai tidak kau ceritakan pada kakak angkatmu in? Siow Hong sangat terharu, sahutnya, ya, untuk bicara terus terang, sebenarnya ada sesuatu urusan yang menjadi penyesalanku selama hidup. Tapi sesuatu yang sudah salah tidak mungkin dapat ditarik kembali lagi, lalu berceritalah dia tentang hubungannya dengan acu dan akhirnya nona itu keliru dipukul mati olehnya, semuanya itu ia ceritakan secara ringkas. Pantas seru Hongki sambil tepuk paha. Makanya selama sudah 40 tahun dan tetap belum mau kawin, kiranya mempunyai pengalaman pahit yang senantiasa tak dapat kau lupakan. Tapi, saudaraku, sebabnya kamu sampai berbuat salah, kalau dicari pangkal persoalannya dan biang keladi dari kejadian itu, semua ini adalah gara-gara perbutan orang-orang Hong yang jahat itu. Lebih-lebih kawanan pengemis Kaipang itu harus dikatakan sebagai manusia-manusia yang tidak kenal budi dan lupa kepada kebaikanmu. Namun untuk semua itu pun tak perluka sesalkan lagi. Pada waktunya bila aku sudah mengerahkan pasukan dan menyerbu ke selatan, hektometer, pasti akan kubunuh ludes semua orang bulian daerah Tionggoan termasuk kawanan kera dari Kaipang itu untuk melampiaskan rasa dendam terbunuhnya ibumu di Gambun Koan serta dendam waktu dikeroyok di Ciphi yang ceng dahulu. Jika kamu sudah terpikat oleh wanita Tionggoan yang cantik-cantik itu, maka boleh kau pilih seribu atau dua ribu orang untuk melayanimu, apasih susahnya bagiku untuk mengerjatkan urusan demikian. Wajah Siau Hang menampilkan senyuman getir, katanya dalam hati, Sekali aku telah salah membunuh acu, maka selama hidupku ini sudah pasti takkan menikah. Sekali acu tetap acu, biarpun sampai dunia kiamat juga hatiku hanya terisi oleh acu, biarpun seribu atau dua ribu wanita cantik lain juga tak dapat menggantikan tempat acu dalam lubuk hatiku. Hong Siang sendiri sudah biasa dirubung oleh beratus dan beribu dayang dan selir, sudah tentu tidak pernah kenal apa artinya cinta sejati, maka katanya kemudian, banyak terima kasih atas maksud baik Hong Siang. Sesungguhnya permusuhan hamba dengan orang-orang perselatan Tionggoan sudah ku hapus. Sudah terlalu banyak orang perselatan Tionggoan yang tewas di tanganku, kalau mesti balas-membalas terus-menerus takkan ada habis-habisnya apalagi kalau sampai terjadi bencana perang, tentu akan membawa malapetaka lebih luas lagi. Hahaha Hong Ki berlagak tertawa. Orang Song sebenarnya sangat lemah dan hanya pandai omong besar saja, digempur sekali di medan perang maka mereka kocar-kacir. Apalagi saudaraku gagah perkasa tiada tandingannya, kalau kau pimpin pasukan dan menyerbu keselaran tentu dengan mudah seluruh wilayah selatan akan tergenggam di tanganmu, mengapa kau bilang mengakibatkan malapetaka peperangan segala? Saudaraku, kedatanganku ini secara mendadak apakah kau tahu urusan macam apa hamba justru ingin mohon diberitahu, sahut siowhong? Urusan pertama sudah tentu karena aku sudah kangen padamu dan ingin bertemu, ujar Hong Ki dengan tertawa. Baru-baru ini Hyante telah mengadakan perjalanan ke barat, keadaan wilayah Sehi dan kekuatan pasukannya tentu Hyante sudah cukup mempelajarinya dengan baik. Kalau menurut pandangan Hyante, apakah sekiranya Sehi dapat kita taklukan siowhong terkejut? Pikirnya, wah sungguh berat sekali ambisi Hong Siang ini, sudah ingin menjajah kerajaan Song ke selatan, ingin menaklukkan Sehi pula, maka jawabnya, ya, perjalanan hamba ke barat ini hanya ingin melihat keramaian sayang bara kerajaan Sehi yang sedang mencari menantu bagi putrinya itu, sama sekali tidak kupikirkan tentang keadaan wilayah negeri itu dan kemungkinan menyerbu ke sana. Untuk ini hendaknya baginda maklum bahwa hamba biasa berkelana di Kang Goan dan banyak mengalami pertempuran berbahaya dari dekat, tapi bicara lentang memimpin pasukan dan melakukan peperangan secara besar-besaran sesungguhnya hamba tidak paham sedikitpun, ah, saudaraku tidak perlu rendah hati, ujar Hong Ki dengan tertawa. Kedatanganku ini urusan kedua adalah hendak menaikkan pangkat saudaraku dan memberi gelar. Nah, Hiante siap untuk menerima pengangkatan, tapi, tapi hamba sudah utang budi terlalu banyak dan tidak berani mengharapkan. Belum Xiao Hang selesah omong Hong Ki sudah lantas berseru dengan suara lantang, lem ih tai ong Xiao Hang mendengarkan titah tarpaksa Xiao Hang melompat turun dari kudanya dan menyembah di atas tanah. Terdengar Hong Ki berkata, lem ih tai ong Xiao Hang telah banyak berjasa bagi negara, telah mencurahkan segenap jiwa raganya bagiku, maka sekarang diberi gelar Raja Muda sebagai Song Ong dengan jabatan pengelam Tai Goan SWE untuk memimpin angkatan perang kita. Sekian, Xiao Hang menjadi ragu dan bingung, katanya kemudian, hamba sesungguhnya tidak berjasa apa-apa dan tidak berani menerima pengangkatan sebesar itu, kenapa? Apakah kau tolak dan tidak mau menerima titah ini? tanya Hong Ki. Mendengar nada Seng Raja Rada Bengis dan tahu pengangkatan itu susah dihilangkan lagi, terpaksa Xiao Hang memberi sembah dan menyatakan terima kasih. Hong Ki terbahak-bahak, katanya, nah, beginilah baru benar-benar saudaraku yang baik. Ia angkat bangun Xiao Hang, lalu katanya pula, saudaraku, kedatanganku ke sini tidak cuma terbatas sampai di Lam Hia saja, aku sendiri akan terus menuju ke Pian Ling, ibu kota kerajaan Song. Hai Feng sekarang, kembali Xiao Hang terkejut. Oh, jadi, jadi baginda hendak pergi ke Pian Ling, lalu bagai, bagaimana? Tanyanya dengan tak tegas. Begini, kata Hong Ki dengan tertawa, selaku Panglim Taigoan S.W.A., Panglima Besar Pengaman Selatan, boleh kau pimpin angkatan perang kita berangkat ke selatan dahulu, kita langsung menyerbu ke Pian Ling, kelab istana Song. Oh, saudaraku boleh menggunakan istana yang dipakai si bocah Tio Hai di Pian Ling itu, apakah maksud baginda lah kita akan segera memerangi kerajaan Song. Xiao Hang menegas, Bukan aku hendak memerangi kerajaan Song mereka, tapi orang selatan itulah yang ingin mengukur kekuatan dengan aku, tutur Hong Ki, pada waktu perempuan tua bangka ibu suri kerajaan selatan itu memerintah, boleh dikatakan pemerintahan mereka cukup teratur dan termina dengan baik, meski sudah lama ada maksudku menyerbu ke selatan, tapi selama ini aku tidak berani yakin akan menang. Namun sekarang perempuan tua itu sudah mampus, si bocah ingusan Tio Hai itu ternyata berani main gila padaku diam-diam ia berani mengirim pasukannya, mereka telah mengerahkan kekuatan dan perbekalan secara besar-besaran, ternyata sekali bocah si Tio itu mempunyai maksud tertentu dan kalau tidak ditujukan kepadaku memangnya kepada siapa lagi menurut pendapat hamba, biarpun mereka akan bertingkah apapun boleh masa bodoh, ujar Sio Hong. Sudah sekian tahun lamanya di antara kedua negeri kita tidak pernah terjadi sesuatu insiden, suasana kedua negeri sama-sama aman tentram. Jika Tio Hai berani main gila dan menyerang kita, sudah tentu kita akan gempur mereka hingga kocar kacak. Tetap bila dah sudah gentar kepada ubawa dan kekuatan baginda dan tidak berani sembarangan bergerak, maka sebaiknya kita jangan urus kelakuan seorang bocah seperti Tio Hai itu, rupanya saudaraku tidak paham, Ujar Hong Ki. Ketahulah bahwa wilayah kerajaan selatan itu sangat luas dengan penduduk yang besar sekali dan kekayaan alam yang berlimpah-limpah, kalau secara kebetulan mereka mendapatkan seorang pemimpin yang gagah dan pintar serta memusuhi negeri Lio kita, maka sesungguhnya kita sukar melawan mereka, syukurlah sekarang si bocah Tio terlalu banyak bertingkah dan sembarangan berbuat banyak di antara pembesar-pembesarnya yang cerdik dan pandai telah dia pecat sampai-sampai Sotong Po juga dia pecat. Saat N.I. pemerintahan mereka sedang mengalami guncangan hebat, antara pemimpin dan bawahan terjadi perselisihan paham, intinya suatu kesempatan baik bagiku. Kalau sekarang aku tidak cepat bergerak mau tunggu kapan lagi si Yau Hong memandang jauh ke selatan sana di depan matanya lantas terbayang adegan beratus-ratus ribu prajurit Lio yang gagah dan tangkas sedang menerjang ke selatan, di mana dilanda api perperangan seketika rumah penduduk terbakar menjadi lautan api, tak terhitung jumlah manusia tua muda, wanita dan kanak-kanak yang bergelimpangan di bawah telapakan kuda, ada yang binasa, ada yang sekarat dan masih merintih-rintih, di udara anak panah berterbangan, pasukan kedua pihak saling membunuh dan bergulingan di tanah, darah membanjir bagai air sungai, tulang belulang berserakan di mana-mana. Dalam pada itu Yalu Hongki sedang berkata pula dengan suara keras, turun-temurun leluhur bangsa Cidan kita selalu ingin mencakup kerajaan selatan ke dalam peta kekuasaan kita, usaha leluhur kita beberapa kali selalu mengalami kegagalan. Tapi sekarang rupanya sudah ditakdirkan cipa-cipa leluhur itu akan terlaksana dan terukir dalam lembaran sejarah, betapa bahagianya dan hebat pergerakan kita itu namun Yau Hong lantas berlutut dan menyembah, katanya mohon baginda suka mendengarkan sedikit permohonanku Hongki terkesiap, sahutnya apa yang kau inginkan. Asal tenagaku dapat mencapainya pasti akan kululuskan setiap permintaanmu, Siow Hong berkata, hamba mohon sudilah baginda memikirkan jiwa beratus ribu rakyat kedua negari yang tak berdosa dan sukalah menarik kembali maksud baginda akan menyerbu ke selatan. Penghidupan bangsa Cidan kita selamanya mengembala dan beternak, sekalipun nanti dapat memerintah negeri selatan juga tiada gunanya. Apalagi dalam peperangan yang dahsyat nanti juga sukar dikatakan akan menang atau tidak, bila terjadi sesuatu kekalahan bagi kita, bukankah hal ini malah akan merusak nama kebesaran baginda sekarang mendengar apa yang dikatakan Siow Hong sedari tadi nadanya tetap menolak untuk menyerbu ke selatan, sudah tentu dalam hati Hongki merasa kurang senang. Padahal selamanya orang Cidan, terutama pembesar-pembesar dan bangsawannya, apabila raja mendengar perintah menyerbu ke selatan, maka tiada seorang pun tak merasa senang dan ingin segera melaksanakan perintah itu, mengapa Siow Hong malah menolak dan mencegah maksudnya waktu Hongki melirik saudara angkat itu, ia lihat kedua alis Siow Hong beker niat rapat-rapat, akan ada sesuatu yang menyedihkannya. Diam-diam Hongki berpikir pula, aku telah memberi gelar Song Ong padanya dan mengangkat dia sebagai pengelantai Goan SWE, gelar dan jabatan itu di seluruh negeri ini hanya berada di bawahku seorang saja dan di atas siapapun, lantas soal apa yang membuatnya tidak gembira? Ya, tentu karena sejarah hidupnya ini, meski dia bangsa Cidan, tapi sejak kecil dia dipiara dan dibesarkan orang Han, dia boleh dikata setengah bangsa Han dan dengan sendirinya tanah kerajaan Song merupakan tanah airnya yang kedua, makanya demi mendengar maksudku hendak menyerbu ke selatan di alam tas sedih dan berusaha mencegah dan merintangi maksudku. Jika demikian naga-naganya biarpun kupakai dia memimpin pasukan dan bergerak ke selatan juga dia takkan bertugas dengan sepenuh tenaga dan pikiran, karena pikiran itu, akhirnya Hongki berkata, Saudaraku, maksudku untuk menyerbu kerajaan selatan itu sudah tekatku yang bulat, maka tak perlu kau bicara lebih banyak, namun, berkata pula si Yau Hong, perang adalah persoalan besar bagi suatu negara, untuk ini mohon Baginda suka memikirkannya masak-masak. Apabila maksud Baginda sudah bulat dan tak bisa diubah lagi, maka mohon Baginda suka mengangkat petugas lain yang lebih cakep dan bijaksana. Hamba sendiri rasanya tidak mampu memenuhi kewajiban dan mungkin akan membuat runyam usaha Baginda ini. Kedatangan Hongki ke kota Lamhia ini sebenarnya dengan penuh semangat dengan harapan si Yau Hong akan setuju dan membantunya menyerbu ke selatan, siapa tahu dugaannya meleset sejak semula si Yau Hong sudah menolak gelar dan jabatan Panglima Besar yang diberikan, bahkan berusaha mencegah maksud tujuannya, karuan Hongki menjadi tidak senang. Katanya kemudian dengan kaku. Jika demikian, jadi dalam pandanganmu agaknya kerajaan selatan itu jauh lebih penting bagimu daripada negeri Lio kita ini? Apakah kamu lebih setia kepada kerajaan selatan itu daripada berbakti bagi kerajaan Lio kita yang jaya ini seketika si Yau Hong menyembah pula di atas tanah? Sahutnya, harap Baginda maklum, sekali si Yau Hong adalah bangsa Cidan, selamanya tetap bangsa Cidan dan dengan. Sendirinya harus setia pula kepada kerajaan Lio kita. Jika negeri Lio kita menghadapi sesuatu bahaya, biarpun masuk lautan api atau terjun ke dalam air mendidih juga sekali-kali si Yau Hong tak berani menolak. Baik, kata Hongki. Tentu kau tahu bahwa si bocah Tiohai itu sekarang lagi mengincar wilayah negara kita. Kata pribahasa, yang turun tangan lebih dahulu akan lebih kuat, yang turun tangan belakangan tentu celaka. Nah kalau kita tidak mendahului menggempur mereka, bisa jadi negara kita yang akan dimusnahkan oleh mereka. Karuan Kher, tentang masuk lautan api dan terjun ke dalam air mendidih segala, sedangkan tugas berbakti kepada negara yang ku perintahkan padamu saja ditolak olehmu, tapi selama hidup hamba sudah terlalu banyak membunuh orang, sesungguhnya hamba tidak ingin kedua tanganku ini berlumuran darah lebih banyak lagi, maka mohon baginda suka meluluskan permintaan hamba untuk mengundurkan diri dengan hidup mengasingkan diri ke pegunungan saja, demikian kata Siau Hong. Hongki tambah murka demi mendengar Siau Hong minta berhenti dari jabatannya, seketika timbul maksud membunuhnya, segera tangannya meraba goloknya dan hendak mencabut senjata itu serta membacok leher Siau Hong. Untung lantas terpikir olehnya, ilmu silat orang ini sangat lihai kalau sekali bacok tidak kena, tentu aku yang akan terbunuh malah olehnya. Apalagi dahulu dia telah berjasa menyelamatkan jiwaku, bahkan mengangkat raja pula dengan aku. Kalau cuma sedikit kesalahan paham ini lantasku bunuh orang kepercayaanku sendiri yang berjasa, ini rasanya tidak pantas, maka Hong Nolki menghela nafas panjang, katanya sambil tangannya masih memegang gagang golok, rupanya di antara kita ada perselisehan pendapat dan sukar untuk disesuaikan untuk sementara waktu ini. Baiklah boleh kau pulang dulu untuk memikirkan lebih mesak, semoga kamu akan mengubah pikiran dan menerima titahku untuk mengerahkan pasukan ke selatan, biarpun mendekam di atas tanah, tapi betapa tinggi ilmu silat siau hong, boleh dikata setiap gerak-gerik orang di sekitarnya tentu diketahui olehnya, apalagi tangan Hong Nolki yang meraba gagang golok dan timbul maksud membunuhnya itu, sudah tentu dapat diketahuinya dengan baik. Ia pun sungkan bila bicara lagi dengan seng raja, pada akhirnya kedua orang tentu akan cocok secara terbuka, hal ini pun tidak diinginkannya. Maka demi mendengar perintah Hong Nolki menyuruhnya pulang dulu, segera ia menyatakan baik dan berbangkit. Hong Nolki pun tidak bicara pula, ia mendahului melarikan kudanya dan pergi dengan cepat. Segera siau hong mencamplak ke atas kuda dan menyusul seng raja. Kalau datangnya tadi mereka melarikan kuda dengan sejajar, adalah pulangnya sekarang yang satu berada di muka dan yang lain ketinggalan di belakang dalam jarak puluhan meter jauhnya. Siau hong sadar ucapannya tadi telah menimbulkan rasa sirik dan curiga ya lu Hong Nolki, kalau dia menyusul dan menjajarkan tentu akan makin membuat perasaan seng raja tidak enak. Maka ia lantas melambatkan kudanya dan jauh tertinggal di belakang. Setiba dalam kota, Siau hong menyusul ke depan Hong Nolki dan mengundang seng raja agar tinggal saja di istana Lam Ihtayong. Tapi Hong Nolki berkata dengan tertawa, Aku tidak ingin membuat repot dirimu. Hendaknya kamu dapat tinggal lebih senang dan berpikirlah secara mendalam untung rugi dan baik buruknya dari apa yang kita bicarakan tadi. Aku sendiri akan tinggal di kemahku saja. Siau hong juga tidak memaksa. Ia mengantarkan seng baginda ke perkemahannya. Dari kota Raja Hong Nolki membawa banyak benda mustika, kuda bagus dan wanita cantik, ia memberikan hadiah secara komplit kepada Siau hong. Sesudah mengucapkan terima kasih, lalu Siau hong pulang ke istananya. Selama Siau hong sendiri tidak mengurusi pemerintahan, segala dokumen dan kitab lebih-lebih tak pernah diurusnya, sebab itulah di istananya tiada tersedia kamar kerja apa segala. Sehari-hari ia duduk di lantai bersama para perwiranya untuk makan minum sepuasnya dan bebas sebagaimana dahulu ketika dia masih menjadi pangcu kawanan pengemis di Tionggoan. Sekarang setelah Siau hong pulang dari mengantarnya lalu hong kyi, sementara itu hari sudah petang. Waktu melangkah masuk ke ruangan pendopo tertampak di bawah lilin besar yang bergoyang-goyang, di atas kursi kebesarannya yang berlapiskan kulit harimau itu duduk seorang nona berbaju ulu. Itulah dia Aci adanya. Siau hong menggelengkan kepala, katanya, aku mempunyai urusan lain. Kedatanganmu kembali ini sudah tentu sangat menyenangkan aku, Aci, di dunia ini yang selalu kupikirkan hanya engkau seorang aku kuatir kamu mengalami sesuatu yang buruk. Sekarang kamu berada di sisiku pula, matamu sudah sembuh lagi, maka aku tidak perlu kuatir apa-apa pula. Cihu, bukan saja mataku yang sudah sembuh, bahkan hong siang memberi gelar putri padaku, ujar Aci dengan tertawa. Kamu diberi gelar kebesaran itu, apakah kamu sangat senang? Tanya Siau hong sembari mengangkat sebuah kantong kulit besar yang terletak di ruangan situ, ia buka sumbat kantong arak itu dan minum beberapa kali. Dan selamat juga padamu. Cihu, engkau juga telah naik pangkat, kata Aci dengan tertawa. Siau hong menghela nafas, sahutnya, a'i, hong siang memberi gelar song ong padaku dan mengangkat aku menjadi pengelam taigoan SWE, ia memerintahkan aku memimpin pasukan menyerang kerajaan song di selatan. Coba pikirkan sekali sudah terjadi perang, betapa banyak rakyat jelata tak berdosa yang akan menjadi korban. Karena itu aku tidak mau terima tugas itu dan hong siang menjadi marah, Cihu, kau pun aneh, ujar Aci. Menurut cerita yang ku dengar, katanya di Cip Hian Cheng pernah kau bunuh jago-jago perselatan Tionggoan yang tak terhitung jumlahnya, untuk itu tak pernah kulihat engkau menyesal. Kalau i orang-orang selatan itu sedemikian kejam dan jahat padamu, hari ini kebetulan engkau diberi kesempatan oleh hong siang untuk membalas dendam. Mengapa Cihu berbalik merasak kurang senang Siau Hang menggangkat kantung arak dan minum pula seteguk, lalu menghela nafas panjang, kemudian berkata, Daulu aku dan mencimu di kepung musuh, kalau aku tidak bertempur sekuat tenaga tentu akan hancur lebur di cemcang mereka jadi soalnya karena terpaksa. Di antara orang-orang yang ku bunuh Daulu itu tidak sedikit adalah sobat sendiri, kalau teringat sungguh aku sangat pedih, ah, tahulah aku, setu aci. Jadi Daulu acu minta engkau membunuh. Jika demikian, sekarang aku minta demi diriku maukah kau bunuh orang-orang selatan itu Siau Hang melototin ona itu sekejap, sahutnya, jiwa manusia dalam ucapanmu sama saja seperti menyembelih ayam dan kambing. Ketahuilah ayahmu meski orang T.A.L, tapi ibumu sendiri adalah orang Song di selatan sana. Mulut aci mencengkit dan mendadak pula ke arah lain, katanya, ya, sudah lama ku tahu dalam hatimu biarpun seribu orang aci juga tak dapat membandingi seorang acu. Selaksa aci yang hidup juga tak dapat menggantikan seorang acu yang sudah mati. Tampaknya aku lebih baik lekas mati saja, dengan demikian barulah engkau akan sedikit memikirkan diriku. Tahu begini, lebih, lebih baik aku tidak perlu jauh-jauh datang ke sini untuk menyambangimu. Ya, bilakah pernah, pernah kau tahu diriku dalam hatimu hati siya uhang tergetar demi mendengar ucapan aci yang setengah mengomel dengan nada penuh kekosongan hati itu. Jangan-jangan nona cilik ini diam-diam jatuh cinta padaku. Ini sekali-kali tidak boleh terjadi. Maka cepat katanya, Aci, usiamu masih kecil, kamu hanya nakal dan tidak paham urusan orang tua, orang tua atau anak kecil apa segala, sudah lama juga aku bukan anak kecil lagi. Selah aci, engkau telah berjanji pada cici akan menjaga diriku, tetapi, tetapi engkau hanya memikirkan asal aku bisa makan, punya sandang dan habis perkara, apa, apakah pernah kau pikirkan sesuatu urusanku? Selama ini engkau tidak pernah peduli bagaimana dan apa yang terkandung dalam hatiku, makin mendengarkan makin terkesiap hati siya uhang sampai-sampai ia tidak berani menjawab. Maka sambil berdiri mungkur aci ini lanjutkan, waktu mataku buta, ku tahu engkau pasti tidak suka padaku, maka aku sendiri pun tidak berani dekat-dekat denganmu. Sekarang mataku sudah sembuh, dan engkau tetap tidak buberis padaku. Memangnya dalam, dalam hal apa aku kalah daripada aku? Apakah wajahku lebih buruk dari dia? Aku kalah pintar dari dia? Ya, ya, hanya karena dia sudah mati, maka setiap saat engkau selalu terkenang padanya. Hukuk, aku, sungguh aku pun ingin pada suatu ketika dipukul mati agar, supaya kau pun akan selalu teringat padaku sebagaimana halnya kau pikirkan acu tanda tanya. Saking dukanya mendadak ia membalik tubuh lagi terus menubruk ke dalam pelukan siau hang dan menangis terguguk-guguk. Seketika siau hang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sesudah menangis sebentar, kemudian Aci berkata pula, Masakah engkau sangka aku masih anak kecil saja? Padahal pada waktu ku saksikan engkau memukul mati cici pada malam hujan badai itu, lalu engkau menangis sedemikian sedihnya, sejak itulah aku lantas sangat menyukaimu. Sejak itu dalam hatiku lantas timbul suara keputusan bahwa selama hidupku ini akan selalu ikut padamu. Namun engkau justru tidak boleh, maka diang diam aku berjanji dalam hati, Baiklah, engkau melarang aku ikut padamu, biarlah aku memikinmu cacat selama hidup, biar engkau tergantung pada diriku dan selama hidup-hidup terpikir akan ikut padaku, sekonyong-konyong siau hang teringat apa yang terjadi dahulu, serunya, Hah, jadi dahulukah serang aku dengan jarum berbisa karena maksud tujuanmu hendak memikin aku cacat selama hidup mendada aci mengguncang-guncangkan bahu siau hang sambil menjerit, Kau, kau, kerbau dungu, jadi kau baru tahu setelah aku sendiri mengatakan sekarang? Selama ini engkau tidak pernah memikirkan apa kandungan berita pelahan siau hang membelai rambut A.C.L., katanya dengan suara pelahan, A.C., hendaknya maklum bahwa usiaku satu kali lipat lebih tua daripadamu, aku hanya dapat menjagamu seperti paman atau seperti kakakmu sendiri. Selama hidupku ini hanya mencintai seorang wanita saja, yaitu encimu. Di dunia ini takkan ada wanita kedua yang dapat menggantikan tempat acu dalam hatiku dan aku pun takkan pernah mencintai pula wanita manapun, Hong Siang telah menghadiahkan banyak wanita cantik padaku, tapi selama ini aku tidak pernah memperhatikan apalagi menjamah mereka. Jika aku memperhatikan dirimu, semua itu ku lakukan demi acu dan bukan lantaran dirimu sendiri, A.C. menjadi dongkol dan murka, mendadak A.C. gampar pipi siau hang sekali. Kalau siau hang mau berkelit sudah tentu dengan mudah tamparan itu dapat dihindarkannya, tapi ketika dilihatnya air muka A.C. pucat pasti saking gusarnya, bahkan sekujur badan gemetar, sorot matanya penuh memantulkan rasa pedih yang tak terperikan sehingga membuat orang tidak tega memandangnya, maka ia tidak tega menghindarkan serangan anak darah itu. Sebaliknya sesudah menampar, seketika A.C. menyesal malah, serunya, Cihu, O.Cihu, aku, akulah yang salah, boleh, boleh kau balas memukul aku, pukulah aku ai, bukankah sifatmu ini terlalu kekanak-kanakan sahut siau hang? A.C., di dunia ini tiada urusan maha besar apa-apa, kamu tidak perlu berduka sedemikian rupa. Eh, sorot matamu, mengapa sedemikian sedih dan pilu? Cihu adalah seorang lelaki kasar, bila kamu selalu mendampingi aku, sungguh akan membuat susah padamu, sinar mataku selalu memantulkan rasa duka derita bukan A.C. menegas. Ai, semua ini gara-gara siluman jelek yang membuat susah padaku, siluman jelek apa maksudmu? tanya si Yau Hong. Ini, kedua biji mataku ini adalah pemberian siluman jelek, yaitu Tito Jin, orang berkepala B.I., tempoh hari itu, Tutur A.C. Seketika si Yau Hong masih belum paham, ia tanya pula, siluman jelek, tehai tau jin apa? Tintu, orang yang mengaku sebagai Kai Pang Pangcu, katanya bernama Ong Sing Tian, katanya Chiang Bun Jin, kek luk pai segala. Tak tahunya, hi hi hi, kikira siapa dia? Sungguh bisa bikin mules perut orang jika ku katakan jahatnya, dia adalah Ye U Go An Chi, itu orang yang ku kerudungi dengan topeng besi dahulu. Entah dari mana dia berhasil mempelajari semacam kufu sakti dan aneh, dengan kepandainya itu dia selalu ikut di S.I.C. ku dan berusaha membuat senang hatiku. Sungguh kurang ajar, akulah yang telah tertipu, selama ini aku panggil dia sebagai Ong Kong Cu dengan segala hormat. Kalau teringat sekarang sungguh aku menjadi malu sendiri, oh oh oh, keranya Kai Pang Pangcu itu adalah si badut kepala besi yang pernah kau permalukan dia. Si Yau Hong menegas dengan terheran-heran. Pantas, maka mukanya penuh bekas luka, mungkin disebabkan dia membuka topeng secara paksa sehingga kulit mukanya menjadi rusak. Tapi orang itu tidak dendam atas kejadian yang telah lalu dan mau melayanimu dengan baik, sungguh susah dicari bandingannya, hektometer, susah dicari apa? Masakah dia punya maksud baik padaku jengek aci? Dia justru sengaja mendusai aku agar aku mau diperistri olehnya, Si Yau Hong menjadi teringat pada adegan ketika di rumah ayah angkatnya di Si Yau Sip San dahulu. Di sana ia lihat sinar matu Yeu Guang Chi yang sedemikian memperhatikan aci itu lamat-lamat mengandung rasa cinta yang mendalam, cuma waktu itu dirinya tidak memperhatikan lebih lanjut. Maka katanya, dan sesudah kau tahu duduknya perkara, saking gusarnya lantas kau bunuh dia lalu mencukil biji matanya aci mengjeleng kepala, sahutnya, tidak aku tidak membunuh dia, kedua biji matanya ini pun dia berikan padaku secara sekarlah, keruan Si Yau Hong terperanjat, seketika ia tidak paham mengapa bisa terjadi demikian, dan tanyanya, sebab apa dia bersedia mencukil biji matanya sendiri untuk diberikan padamu habis, salahnya sendiri yang ketolong-tololan, katanya aci. Ketika aku dan dia datang ke Leng Chiw Kiong dan bertemu dengan saudara angkatmu Hai Tiok Chu untuk minta dia menyembuhkan mataku Hai Tiok Chu mencari kitab-kitab pusakanya dan mempelajari sampai setengah harian, akhirnya dia mengatakan bahwa untuk menyembuhkan mataku hanya ada suatu jalan, yaitu mesti menggunakan biji matu orang yang hidup untuk menggantikan biji mataku. Coba pikir, kemana harus ku cari biji matu orang hidup? Sudah tentu aku tak dapat minta tukar matu dengan salah seorang Dayang Leng Chiw Kiong, selagi aku mohon pertolongan kepada Hai Tiok Chu. Aku lantas minta Ye Ugo Anci turun gunung untuk menculik seorang desa. Siapa aduga mendadak dia menangis sedih, katanya bila nanti mataku sudah sembuh dan dapat melihat wajahnya yang asli tentu tak suka dan tak mau guberis lagi padanya. Aku berjanji takkan berbuat demikian, tapi dia tetap tidak percaya. Siapa tahu mendadak ia memegang sebilah belati terus menemui Hai Tiok Chu dan minta beliau menggantikan biji mataku. Tito Jin itu bersedia menukar biji matanya untukku. Semula Hai Tiok Chu tidak mau, tapi Tito Jin lantas mengiris mukanya satu kali dengan belati dan menyatakan tekatnya bila Hai Tiok Chu tetap tak mau, maka dengan segera dia akan bunuh diri. Karena tiada jalan lain, terpaksa Hai Tiok Chu meluluskan permintaannya dan mencukil matanya untuk menggantikan mataku, dengan tenang dan sewajarnya saja Aci menuturkan kejadian itu seperti sesuatu yang jamat, tapi bagi pandangan Xiao Hang ucapan itu dirasakan sebagai sesuatu yang jauh lebih mendebarkan dan mengerikan daripada kejadian atau pertarungan semit yang pernah dialaminya selama hidup ini. Dengan tangan gemetar Xiao Hang melemparkan kantong arak yang dipegangnya tadi dan berkata, Aci apakah benar? Tito Jin itu secara sukarlah memberikan biji matanya kepadamu ya, benar, sahut Aci. Kau, sungguh seorang yang berhati batu dan tak punya perasaan, masakah orang memberikan biji matanya padamu telah kau terima dengan begitu saja mendengar nada Xiao Hang itu kering dan bengis, kembali metu Aci mengembang dan hendak menangis lagi. Mendadak katanya, Cihu, jika matamu buta, aku pun rela memberikan biji mataku padamu. Xiao Hang jadi terharu oleh ucapan yang tulus dan berperasaan mendalam itu, katanya dengan suara lembut, Aci, pemuda si Yeui itu sedemikian mencintaimu, bahagia yang seharusnya kau nikmati itu ternyata tidak akan sadari. Padahal selain dia kemana lagi akan kau cari seorang kekasih yang benar-benar mencintaimu di dunia ini? Dia sekarang berada di manakah besar kemungkinan masih berada di Leng Chiu Kiong, sahut Aci. Dia sudah tidak punya mata lagi, kira bagaimana dia dapat meninggalkan pegunungan yang curam dan berbahaya itu ah, boleh jadi jika dapat memperoleh biji mati seorang pesakitan yang harus dihukum mati untuk menyembuhkan dia, ujar Xiao Hang. Tidak mungkin, kata Aci. Hwasio cilik itu, eh, keliru, Hai Tiok Chu itu bilang bahwa waktu matanya dicukil, maka urat-uratnya sudah putus semua dan tidak dapat diganti lagi seperti aku, jika begitu, lepas kau kembali ke sana untuk maaf, halaman 55 sampai 56, tidak ada. Tidak berbudi, bela menyerbu dan membunuh rakyat tak berdosa berarti tidak bijaksana, dan dengan melanggar pesan ayah berarti tidak berbakti. Oh, Tuhan, kira bagaimana hambamu ini harus berbuat di antara kesetiaan, kebaktian, kebijaksanaan dan peribudi? Ai, apa mau dikata lagi? Biarlah jabatan lem ih tai ongkut tinggalkan saja dan kabur tanpa pamit. Akan tetapi kemana aku akan pergi? Oh, dunia seluas ini ternyata tiada tempat berteduh bagiku, ia mengangkat kantung arak yang terbuang tadi dan menenggak pula beberapa kali. Pikirnya, biar ku tunggu pulangnya Aci, aku akan mengajak dia ke Bian Yauhang supaya dia dapat berkumpul dengan pemuda si Ye Wu itu, berbareng aku dapat tinggal untuk sementara waktu di tempat itu, kemudian akan ku pikirkan lagi apa yang harus ku lakukan selanjutnya. Bercerita tentang Aci yang dipanggil menghadap itu. Begitu bertemu dengan Yalu Hang Ki, langsung nona itu berseru, Hang Siang, gelar panglem Kong Cu ini biarlah ku serahkan kembali padamu, aku tidak mau memilikinya lagi seperti apa yang telah diduga si Ye Wu Hang. Memang maksud Hang Ki memanggil Aci tak lain tak bukan ialah ingin minta nona membujuk si Ye Wu Hang supaya menerima tugas yang telah diberikannya itu. Tapi tiba-tiba Aci lantas menyatakan hendak mengembalikannya gelar putrinya, keruan Hang Ki berkerut kening, katanya dengan kurang senang, sesuatu gelar yang diberikan kerajaan adalah urusan besar dan bukan mainan kekanak-kanak, mana boleh semuanya kau terima, dan kau kembalikan dengan begini saja mengingat hubungannya dengan si Ye Wu Hang. Biasanya Hong Ki juga ramah-tamah terhadap Aci, tapi sekarang ucapannya agak keras sehingga menangselah Aci. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang wanita sedang bicara, A.I., mengapa Hong Siang marah-marah sehingga membuat ketakutan seorang nona cilik habis itu tertampaklah dari dalam keluar seorang wanita cantik dan anggun. Aci kenal dia adalah Bokui Hui, selir kesayangan Yalu Hang Ki. Segera ia berkata, kebetulan dengan kedatangan Kui Hui, gelar selir raja, silakan memberi peradilan, aku hanya menyatakan tidak mau menjat. Pang Lam Kong Cu dan Hong Siang lantas marah-marah padaku, melihat kecantikan yang khas tak kalah menangis itu Bokui Hui melirik sekejap pada Hung Ki Ki dan berkata dengan tertawa, Hong Siang, jika dia tidak mau menjadi Pang Lam Kong Cu, maka bolehlah engkau menganugerahi dia sebagai Pang Lam Kui Hui, maksudnya kalau Aci tidak mau diberi gelar putri, boleh ambil saja sebagai selir. Tapi Hung Ki lantas tepuk paha dan berseru, ngacol, ngacol, Aku memberi gelar kepada bocah ini adalah demi kepentingan Siang Hian Teh, yang seorang Pang Lam Kong Cu dan yang lain Pang Lam Tai Goan S.W.E., dengan demikian mereka akan dapat menikah dengan segala keagungan. Siapa tahu Siang Hian Teh, tidak mau menjadi Pang Lam Tai Goan S.W.E. dan darah cilik ini pun tidak mau menjadi Pang Lam Kong Cu. Ya, ya, tentu lantaran kamu ini orang selatan, maka tidak ingin kita pergi Pang Lam, mengamankan selatan, yang nyata dibalik ucapannya ini sudah terkandung nada mengancam. Tapi Aci menjawab, Aku justru tidak urus apakah kalian akan mengamankan selatan atau akan mengamankan timur dan barat segala, semuanya aku tak peduli. Yang terang Cihu. Cihu ingin aku mengawini seorang siluman jelek yang kedua matanya buta. Hang Ki dan Bok Wihui jadi terheran-heran, tanya mereka bersama, sebab apa sudah tentu Aci tidak berani menceritakan seluk-beluknya tentang Ye U Goan Chi, ia terus menjawab, Sebab Cihu tidak suka padaku, maka aku dipaksa menikah dengan orang lain. Pada waktu itulah di luar kemah ada suara orang memanggil pelahan, Hong Siang Hang Ki coba melongo keluar, ia lihat seorang kepercayaan sendiri yang sengaja ditugaskan untuk menjadi pengawal Siow Hong, dengan berbisik orang itu berkata, lapor Hong Siang, Siow Hong telah menempelkan pita segala di pintu istana dan membungkus setemplemas dengan kain dan digantung di atas belandar, melihat gelagatnya agaknya dia, dia akan minggat tanpa pamit, mendengar laporan itu. Hong menjadi gusar. Teriaknya, kurang ajar. Benar-benar kurang ajar dan sesudah berpikir sejenak, lalu memberi perintah, panggil lekas komandan pasukan pengawal hanya sebentar saja komandan pasukan pengawal kerajaan sudah menghadap. Segera Hong Ki memberi perintah, lekas pimpin pasukanmu dan kepung istana Lam Ihtai Ong lalu ia pun memberi perintah agar pintu gerbang renteng kota ditutup semua, siapapun dilarang masuk keluar. Rupanya diakwatir Siow Hong memberontak dengan bawahannya, maka berulang-ulang ia memberi perintah pula, ia panggil menghadap para perwira tinggi bawahan Lam Ihtai Ong seorang demi seorang. Di dalam kemah Bok Kui Hui dapat mendengar suara ramai-ramai di luar itu, menyusul pula suara derap kaki kuda dan barisan prajurit riuh rendah tak berhentul-henti, terjadi suatu peristiwa hebat. Adat istiadat bangsa Cidan memang lebih bebas, begitu pula pergaulan antara pria dan wanita. Maka Bok Kui Hui lantas keluar dan coba tanya kepada Hong Ki, telah terjadi peristiwa apakah, sampai baginda sedemikian gusarnya kurang ajar seru Hong Ki dengan marah. Siow Hong ini benar-benar manusia yang tidak kenal kebaikan, dia bermaksud menghianat dan meninggalkan aku, jiwa orang ini condong kepada kerajaan Song, tentu dia akan menyampaikan berita tentang gerak geriku kepada orang selatan sana. Dia banyak mengetahui rahasia militer kerajaan Liao kita, kalau dia sampai lolos keselaran tentu akan merupakan ancaman dan sangat berbahaya bagiku, biasanya baginda suka memuji ilmu silat siow Hong sangat liai, kalau seri baginda tidak berhasil menangkap dia sehingga dia dapat lolos, tentu akan membawa bencana di kemudian hari bagi bangsa kita, ujar Bok Kui Hui. Ya memang sahut Hong Ki. Lalu ia berteriak, lekas perintahkan kepada Kui Liyongeng, Batalion Naga Terbang, Hui Haoueng, Batalion Harimau Terbang, dan Hui Pepaeng, Batalion Macan Tutul, agar secepat kilat dikerahkan ke istana Leng Ihtai Ong dan memberi bantuan kepada pasukan Bayangkari, segera perintah Seng Raja diteruskan oleh ajudannya. Untuk membekuk orang sisiau itu, hamba mempunyai suatu akal, baginda, kata Bok Kui Hui, lalu ia berbisik-bisik di tepi telinga Seng Raja. Hang Ki tampak menggut-manggut dan berkata, ya boleh juga. Kalau aksi ini berhasil tentu akan ada hadiah besar, ah, asal baginda senang saja sudah merupakan hadiah besar bagi hamba. Baginda sedemikian baik padaku, apalagi yang ku serakai sahut Bok Kui Hui dengan tersenyum. Dalam pada itu aksi masih duduk sendirian, di dalam kemah. Biarpun di luar terjadi geger-geger sedikitpun dia tidak ambil pusing. Baginya adalah kejadian biasa orang-orang cidan bergembar-gembol riluh rendah, bila mana hendak pergi berburu juga sering orang-orang itu ribut-ribut sedemikian rupa. Sudah tentu sama sekali tak terpikir oleh aksi bahwa sekali ini adalah lain daripada yang lain, bahwa Hang Ki sedang mengarahkan pasukannya untuk menangkap Xiao Hong. Dengan duduk termenung-menung, pikiran anak darah itu sedang kusut, pikirnya, hari ini baru dapatku beberkan isi hatiku kepada Cihu, tetapi, tetapi dia tidak pernah memikirkan diriku sedikitpun, sebaliknya aku disuruh pergi menemani esi luman jelek itu. Biarpun mati juga aku tidak sudi, tidak mau tiba-tiba sebuah tangan pelahan merabat pundaknya. Aci terkejut dan mendonak, ia lihat bok kuihawi dengan sorot metli yang lemah lembut sedang bertanya dengan tersenyum, adik cilik, apa yang sedang kau kenangkan? Sedang merindukan cihumu, bukan meski ada Aci elbisit dan nakal, tapi sekali isi hatinya kena terkorek, mau tak mau mukanya menjadi merah juga, ia menunduk dan tidak menjawab. Bok kuihawi lantas duduk, ia pegang dan mengelus sebelah tangan Aci, katanya pula dengan suara halus. Adik cilik, orang lelaki kebanyakan memang bersifat kasar dan suka marah, lebih-lebih orang seperti Hong Siang kita dan Liam Ihtayong, mereka adalah ksatria gagah perwira pada zaman ini, untuk menarik hati mereka sudah tentu tidak gampang, Aci mengangguk, ia merasa apa yang diucapkan bok kuihawi itu memang betul.